Assalamualaikum salam sehat bro pada saat kemarin saya membuat UPS untuk router seperti ini masih ada yang total tidak mengerti jadi sekarang saya gambar saja sekalian revisi kalian lihat rangkaiannya ini step down step down saya menggunakan 4015 step up step up saya menggunakan XL6009 kemudian dioda yang tengah dioda dan dioda kemudian ini baterai baterai bisa kalian paralel ini BMS2S karena ini 2S kalian lihat P positifnya masuk ke sini P negatifnya ke sini ini baterai plus baterai negatif Oke kemarin saya rada sedikit salah masalah besar set tegangannya ini kita misalkan saja di input 12,8 volt maka agar fungsi dioda ini bekerja di sini kalian set nilainya dikurang setelah melewati dioda ada tegangan forward atau tegangan jatuh dioda sebesar 0,6 jadi 12,2 kemudian agar ini dapat bekerja 12,2 dikurang 0,6 12,2 dikurang 0,6 11,2 dikurangnya bro agar dioda ini berfungsi sebagai saklar misalkan input 12,8 di sini jadi 12,2 kemudian step up ini kalian set 11,6 ini bekerja bro kalian lihat contohnya ini pada saat ini sudah full ini ini di teksi full karena dari kemarin saya belum lepas Oke saya coba pasang saja saya coba pasang router kalian lihat saya pasang terlihat bro kalian lihat lossnya saja ya lossnya sudah berkedip artinya sudah bekerja saya tidak tahu waktunya nanti saya beri timer kalian lihat ini listriknya masih langsung dari input tidak terlihat saya geser saja ini input kalian perhatikan saja ini masih standby artinya sudah masih full belum menggunakan ini Oke kemudian ini saya lepas inputnya dia langsung arti kalian lihat lossnya masih bekerja jadi ini bekerja melalui baterai indikator fullnya sudah off ini harusnya main nyala ini kemungkinan indikator chargernya rada rusak tapi ini masih bekerja bro kalian perhatikan kalau saya masih berkedip paham ya bro bahwa ini bekerja normal oke saya pasang lagi inputnya indikator chargernya belum menyala ini memang karena irit kalian lihat masih full dan lossnya masih berkedip ini bila menggunakan baterai 1000mAh saja sanggup untuk membackup kira-kira 1,5 jam karena daya router ini contohnya hanya sekitar 500mAh paham ya bro agar bertahan kalian tinggal paralel saja sudah bebas dengan desain ini oke kemudian akan saya praktekkan masalah jodanya saja yang berfungsi sebagai saklar oke bro agar bagus saya buat seperti ini saja kalian lihat ini misalkan jodoh yang ini yang pertama yang bawah jodoh yang kedua jadi saya buat seperti ini saja menggunakan beban lampu jadi nanti disini akan saya ukur disini saja saya ukur arusnya kalian perhatikan nanti besar arus yang di bawah jadi tidak semua saya coba oke nanti akan saya ukur tegangan disini V1 V2 jadi ini dioda ini ini dioda ini oke saya buktikan dahulu saya rangkai dahulu oke kalian perhatikan saya mempunyai 2 sumber yang berbeda ini pengukur tegangan nanti ini pengukur arus kalian lihat sumber yang lebih besar saya pasang di V1 kita ukur dahulu 9,66 9 oke jadi ini 9,66 lebih besar ini 9 volt kita coba dahulu yang 9 nyala 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 paham ya bro ini juga nyala ini nyala karena ini yang lebih kecil saya pasang di V2 oke ini juga nyala bro saya coba dahulu maafkan saya oke saya coba yang kedua pasti nyala dan nyala ini 9,6 ini yang 9 saya pasang nyala dan yang ini yang 9,6 jadi ini bila dilepas dia tetap nyala ini saya pasang bila dilepas nyala juga tapi karena ini tegangan yang lebih kecil sedikit redup saya akan ukur besar arus yang V2 besar arus yang di bawah ini saya lepas oke sudah benar arus kalian perhatikan kemudian kalian lihat ini ini sumber yang lebih besar saya lepas dia pasti terbaca arusnya jadi backup yang bekerja saya pasang ceritanya saya pasang sumber V1 nya maka arus 0 seperti saklar paham ya bro oke akan saya tunjukkan bila tegangannya saya naikkan kalian lihat perbedaan tegangannya 9,6 dan 9 oke akan saya naikkan perlahan tegangan yang di V2 pasti arusnya akan berbagi ini bila diukur milis sudah terukur tapi tidak saya ukur kalian perhatikan saja 9,2 masih terbaca 0 kalian lihat sudah mulai naik kalian lihat jadi bila tegangannya sama besar arus akan terbagi 2 kita ulang saya ukur yang sebelah sini 9,6 jadi ini saya atur 9,6 sama jadi ini total arus jadi ini total arus 100mA selama bro kemudian saya kecilkan lagi arusnya akan 0 jadi bila perbedaan tegangan khusus dioda biasa sebesar 0,6 maka dia akan tidak mengalir ini ini bila dalam mili pasti terukur jadi benar-benar harus 0,6 baru tidak terukur jadi bila ini 9,6 disini harus 9V dengan besaran 9V saya yakin sudah tidak terukur besar arusnya sama sekali paham ya bro oke tidak ada lagi sudah benar oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati